Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita membahas lagi tentang air tapi air yang telur cacing sudah ada video saya sekitar 6 bulan atau beberapa bulan yang lalu yang membahas tentang air di dam yang ada di kota Batam karena dam yang ada di kota Batam penampungan air yang ada di kota Batam itu banyak dimasukin limba domestik maupun limba industri mungkin kalau limba industri itu sudah diolah dengan baik baru outletnya masuk ke dam tapi limba rumah tangga atau limba domestik boleh dikatah 100% tidak ada yang diolah sama sekali baik itu mungkin limpasan septic ten dari rumah tangga maupun yang limba rumah tangga dari posteful dari posteful ya semuanya dibuang langsung ke dam yang ada di kota Batam baik dam duriangkang maupun dam seharapan maupun dam lainnya dan ada dam yang satu yang memang bebas dari pencemaran limba rumah tangga yaitu dam longsah jadi dari pencemaran limba rumah tangga ini selain BOD, COD dan bahan-bahan lainnya termasuk lemak atau minyak juga ada potensi telur cacing telur cacing disini bermacam-macam karena ada dari buangan manusia dan lain atau hewan akhirnya begitu masuk ke dam penampungan air badan air di kota Batam contohnya dam duriangkang itu tidak diolah sama sekali hanya di saring artinya di saring itu karena sampah padatnya tidak masuk tapi limba cairnya yang begitu hitam itu tetap masuk sampai ke badan air akhirnya telur cacing ini tidak mudah hancur, tidak mati karena dia kecil jangankan di air di embun saja dari hasil riset saya itu telur cacing bisa menetas karena sudah ada video yang saya rilis itu anakan cacing yang menetas di dalam embun apalagi di air begitu air itu difilter, diolah dan dialirkan ke pelanggan, ke rumah penduduk telur cacing ini tetap ada di dalam air itu walaupun dikasih keforin tapi telur cacing ini tidak akan mati dan begitu masuk ke perpipaan terjadilah perbedaan suhu dan begitu sampai di tempat pelanggan mungkin ada misalnya dingin atau apa kondisi airnya atau tersaring atau tinggal di dalam kran itu akhirnya telur cacing itu dengan suhu yang sesuai kondisi kelembabang yang sesuai akan menetas maka terjadilah anakan cacing sehingga di saat misalnya pelanggan membuka keran air itu keluarlah anakan cacing itu apalagi kalau misalnya ada medianya yang cocok di dalam perpipaan itu kalau misalnya menggunakan kaborit mungkin ada yang kumpalan-kumpalan yang tinggal yang sudah lama dan berlumut akhirnya telur cacing ini bisa leluasa berkembang menetas, berkembang di dalam perpipaan dan 2019 saya sudah berkomentar di di koran harian lokal yaitu Batampos tentang ancaman cacing di dalam air yang ada di kota Batam karena melihat fenomena yang sudah pasti membuang limba yang mengandung telur cacing yaitu dari limba domestik dari limba rumah tangga berapa banyak perumahan contohnya dam duriangkan itu sebenarnya berapa banyak perumahan yang semua membuang limba yang masuk ke dam itu sudah itu dam seharapan juga berapa banyak perumahan yang membuang langsung limbahnya masuk ke dam tersebut ini sebenarnya harus diolah terlebih dahulu tapi diolahnya dengan teknologi alam karena di situ di dam itu sudah ada cacing gondok itu bisa dikendalikan seandainya misalnya pemerintah kota Batam memanggil saya secara pribadi atau secara institusi saya siap memberikan rancangannya desainnya untuk pengolahan limba rumah tangga secara alami sebelum dimasukkan ke badan air dan itu tidak membutuhkan biaya yang besar dan tidak membutuhkan teknologi terlalu canggih jadi errornya tidak terlalu kita pusingkan hanya membutuhkan teknologi senerhana yaitu pengendalian cacing gondok sehingga nanti limba domestik ini sudah bening dan sudah mengurangi telur cacitnya bisa masuk ke badan air badan air yang kita minum jangankah limba domestik limba industri juga itu yang terbuang dari limba industri yang dari outlet outlet pengolahan industri itu juga kita harus waspadai karena belum tentu secara terus menerus itu baku mutunya dibawa baku mutu kualitas limbahnya jangan-jangan bisa di atas baku mutu karena namanya juga teknologi ada errornya tapi saya tidak menuduh tapi itu kuat dugaan jadi juga dari limba industri sebelum masuk langsung ke dam penampungan air itu wajib kita netralisir dulu di luar karena di sekitar teritorial dam itu masih ada lahan kosong buffer area yang bisa kita gunakan untuk menyaring sebelum masuk ke dam itu itu sebenarnya alternatifnya itu demi untuk keselamatan masyarakat kota Batang oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati